itu susah banget kalau misalnya dari quick selection tool jadi kalau misalnya kalian mau kalian harus pakai polygon lasso tool jadi itu manual dan yaitu jadi lebih lama gitu jadi makan waktu banyak lah ya Nah misalnya layarnya kita sudah dapat contohnya adalah yang ini eh kita akan ini kita akan kertasin dulu ya kan Nah kita akan kertasin nasi kita akan lihat nah ini adalah contohnya ya jadi ini kita sudah dapat ininya dan kalau misalnya kalian lihat dari kawan kayak gini kalian bisa hapus dengan magic wand tool ya jadi contohnya begini ya kan kita sudah hapus ya misalnya kita delete begitu ini kita delete lagi gitu contohnya sini delete delete dan ini juga delete delete gitu cuma kalau misalnya kalian enggak mau gitu karena kalau misalnya otomatis itu apa sih lebih gimana ya lebih kasar gitu jadi editingnya tuh kurang mulus gitu Jadi kalau misalnya mau mulus bener-bener mulus itu kalian harus pakai yang manual gitu Jadi kalau misalnya enggak manual ya jadi acak-acakan kayak beginilah ya contohnya tuh jadi ya kasar-kasar begini itu kan ini dari rambutnya juga cuman kalau misalnya dilihat dari jauh gitu ya itu oke-oke aja gitu sini kita akan delete saja delete juga ya kan kita akan delete delete ya kan kita delete lagi Oke jadi ini adalah contohnya ini cuma contoh doang sih ini enggak enggak rapi sih ya kalau menurut saya ini memang enggak rapi juga dan ini kita akan diselek ya diselek sini dan sini kita akan salah Pak ya di sini kita akan hapus layer yang ram ini karena mengganggu gitu sini kita semisal sudah dapet gitu contohnya dan misalnya disini kita akan balikin lagi dan sini kalau misalnya kalian pengen melakukan perubahan para karakter ini bisa-bisa aja di video pertama ini mungkin saya nggak tahu bakal jadi berapa part kali ya ini bakal apa ini di video ini saya cuma ngasih tahu tool-toolnya doang dan tadi kekop kan udah udah berarti tinggal yang ini ya tentang tinggal air kopre ini Nah kalau air kopre ini saya pakai untuk mendeteksi warna ya Jadi kalau misalnya ada watermark gitu saya biasanya diabad bisa lihat dia lebih diklik gitu nanti untuk detek warnanya jadi otomatis gitu jadi biara sama gitulah istilahnya untuk backgroundnya ini kalian bisa arahin aja pensilnya kayak begini ya kan contohnya hitam sini atau mungkin ini abu-abu gitu ya itu udah otomatis jadi itu udah otomatis ke warna ini jadi kalau misalnya kalian mau nutupin watermark atau mungkin ya kayak menghilangkan gitu menghilangkan watermark itu bisa aja tapi nanti kalau misalnya saya mungkin ya saya akan bikin tutorial cara menghapus watermark dimana ya dan setelah itu kalian apa nih ini saya nggak pernah pakai jujur ini nggak pernah pakai nggak pernah pakai nggak pernah pakai juga ya ini history brush tool ini karena kalau misalnya history brush tool itu kalau nggak salah nih ya untuk kayak ngewarnin anim gitu cuman saya nggak pernah pakai dan eraser tool ini ya kalian gampang banget untuk pakai laser tool ini kan cukup hapus aja cuman kalau misalnya kalian mau hapus kalian juga harus perhatiin layarnya yaitu tadi gitu ya kalian harus perhatiin layarnya gitu misalnya dihapus gini tapi kalau misalnya kalian pingin hapus yang gambar ini gitu ya tapi kalian itu pilihnya layar kedua atau mungkin layar yang beda gitu itu nggak akan hapus dan kalau misalnya kalian memilih layar yang tepat itu nanti bakal hapus contohnya kayak begitu ya dan kalau misalnya ada yang kayak begini kalian tinggal oke aja dan kalian hapus gitu ya dan setelah kalian hapus ya udah nanti bakal hapus gitu dan menurut saya nih ya yang harus dikuasai untuk yang pemula Photoshop atau mungkin yang baru belajar gitu ya tentang pilih layer ya ya biar kalian nggak ini biar kalian nggak bingung ya kalian harus banyak latihan gitu ya dan disini bucket tool dan ini udah udah di udah 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 dijelasin juga tadi udah dicoba juga kayak gimana dan disini apa ya blur tool saya nggak pernah pakai juga dan disini nggak pernah pakai ya ini text ya oh ya ya teks ya teks ini kalian bisa pilih juga ya misalnya teks ini misalnya tulisannya apa gitu Udin misalnya Udin nah misalnya Udin ini kalian bisa ganti fontnya di sini Pak ya misalnya saya biasa untuk bikin thumbnail itu adalah namanya tuh hacker deh di fontnya tuh nah ini hacker ini misalnya kalian pingin pilih warnanya di sini kalian pilih aja warna putih atau mungkin warna hitam atau mungkin ya terserah kalian ya kita oke saja langsung dan sini untuk ukurannya kalian bisa pilih bebas biasanya ini saya 31 ya kalau nggak salah ya nggak kecilan 61 Pak kalau untuk saya 61 ya kan fontnya ini 61 ini udah gede ya kan nah ini reguler aja untuk sampelnya ya kan dari misalnya mungkin bisa ini bisa dipindah-pindah inungkir ya cuma saya nggak pernah pakai juga sih ini biasanya saya shop aja atau mungkin tajam ya dan ini kalian bisa pilih apa ya ini alignmentnya atau apapun lah atau posisi lah ya intinya ini nah ini ini adalah di tengah misalnya dari Tengah text ini atau mungkin dari sini ya tapi kalau misalnya kalian menggunakan penggaris atau ruler ke-betwee disini kalian bisa otomatis gitu ya misalnya di sini tengah gitu misalnya di tengah nah di tengah ini kalian bisa pilih gilmisen nah ini bisa ini udah otomatis di tengah gitu tapi kalau misalnya 64 ingin misalnya nih Misalnya ini enggak di tengah gitu kalian bisa panjangin kesini akan panjangin kanan-kiri ya engkau bisa anginkan otomatis tanpa pengaris juga saya bisa pilih begitu dan kalian tinggal kesenterin gitu atau mungkin ketengahin ya tapi kalau misalnya dengan pengaris ini kalian juga bisa otomatis tanpa harus di apa di harus pakai alignment rata kanan eh rata tengah gitu ya Nah di sini misalnya contohnya kayak begini ya contohnya nih eh kita Udin begini ya karena disini kita akan pindahin bukan nanti akan otomatis di tengah gitu kalau misalnya ini udah teksnya udah di tengah gitu oke teks udah dan yang ininya apa nih tinggal tuh ini untuk bikin kotak ya kalau nggak salah nah ini kalian bisa pilih warnanya juga ya kan misalnya warnanya disini kalian pingin warna kuning mungkin ya karena saya suka warna kuning dan dari sini kalian juga bisa pilih gitu ya kalian mau pilih warnanya tuh kuning atau mungkin yang dalamnya tuh kosong gitu atau mungkin kalian mau bikin bingkai atau frame gitu itu bisa aja kalian tinggal pilih yang ini aja yang pinginnya gitu yang coret begini mencarkan kosong kalian pilih dulu garisnya dan ini ada yang garis lurus kayak begini atau mungkin ada putus-putus ya putus-putusnya agak sedikit dan yang bawahnya titik-titik gitu ya atau mungkin kayak snapgram apa ya artis apa sih selebcam tuh ininya ininya namanya pemain Instagram ya nama pekerjaannya gitu enggak itu selebcam ya saya cuman bercanda tadi ya dan disini saya misalnya pingin ketebalannya tuh misalnya 10 gitu Nah kita akan enter nah contohnya kayak begitu dari kalau misalnya kalian pingin ganti warna dari ketebalannya disini kalian pilih misalnya warna hijau gitu atau mungkin warna biru mungkin ya itu teks sekal deh pokoknya ada warna apapun disitu kalian bisa pilih ya atau mungkin ini apa nih mungkin ini dan ini mungkin yang apa sih kayak gradasi ya kalau misalnya ini jadi ini tanpa warna dan ini yang berwarna gradasi dan ini apa yang garis-garis karbon ya kayak karbon gitu ya bodoh lah apapun itulah namanya dan ini kalian harus bisa bedain dimana yang feel dimana yang stroke gitu kalau stroke ini adalah kayak apa sih kayak bingkai untuk bingkai ya kalau yang feel ini untuk yang dalamnya gitu udah kalau misalnya yang feelnya coret kayak begitu yang coret merah kayak gitu itu berarti bakal kosong gitu ya Nah kita balik lagi ke teks ya saya ada yang lupa saya jelasin disini kalian bisa ke blending option atau mungkin ya pokoknya teks untuk mengatur-atur teks gitu ya Nah disini kalian ke stroke atau mungkin ya pokoknya untuk kasih apa sih ini kayak outline ya kalau misalnya di Vegas nah disini kalian bisa pilih bisa biasanya untuk teks disini saya kasih 8 ya Nah tapi kalau misalnya kalian lihat kayak begini itu kalian bisa ganti posisinya jadi jadi posisinya jangan yang inside gitu kalian bisa pilih yang outside gitu Nah kalau saya begitu inside kayak begini jangan jadi lebih kecil kayak begitu dan kalau misalnya center jadi kayak gitu ya dan biasanya saya pakai yang outside sih lebih bagus gitu jadi jadi lebih gede gitu Nah di sini blend dan modenya kalian mau pilih yang normal dan yang lain-lainnya bisa aja mungkin nanti saya akan jelasin gitu ya dan ini kalau misalnya jelasin disini kayaknya terlalu terlalu lama kali ya di sini kita akan inner shadow kalau misalnya mau pakai shadow atau bayangan cuman disini opacity nya kalian mau 35% atau opacity itu apa ya jadi kayak kelihatan atau enggaknya gitu seberapa persen kelihatannya gitu kalau misalnya 100% nah contohnya kayak gitu dan kalau misalnya cuma 15% atau 10% atau 20% gitu ya nanti bakal beda banget lah kalau misalnya nol persen kayak nggak ada sama sekali yang namanya juga nol persen gitu ya sini kita akan 100% ya kan tuh jadi beda banget lah ya Nah kalau misalnya kalian mau pakai panah ini kalian bisa isi langsung ya misalnya 15 itu ya 15 contohnya nah in the glow ini saya jujur nggak pernah pakai dan yang lain-lainnya mungkin nanti saya akan jelasin deh ya lebih detailnya jadi saya biasanya suka pakai stroke aja untuk di ini untuk di teks ya di setelah itu kalian oke aja ya jangan di cancel ya oke ya kan nah setelah itu di apa nih ini smooth bukan sih hand tool ya nggak tahu ini hand tool untuk gerak bukan sih kalau misalnya di zoom ya kalau misalnya di zoom ya kan kita alt scroll itu scroll atas ya kan oh ya hand tool untuk di gerak-gerakin ya kan Nah kalau misalnya kita pakai ini nanti yang pindah itu si fotonya gitu ya kalau misalnya kalian mau gerak-gerakin pakai hand tool ya dan kalau misalnya kalian mau ngezoom kayak begini kalian cukup pencet alt terus di scroll up ya jadi biar kalian enggak harus pakai zoom tool gitu ya jadi biar enggak ribet gitu ya atau mungkin ya biar terlihat lebih profesional atau mungkin lebih cepat juga gitu atau kalau misalnya kan pakai kaca pembesar atau magnifier kayak begini ya kan tuh kan kalau misalnya begini kan lama gitu harus klik-klikan gitu kalau misalnya ini ya nggak harus gitu jadi biar lebih cepat juga ya kan kalau pakai tombol IOT mouse atas gitu atau mungkin roll atas apalah itulah namanya nah disini udah sih semuanya kayaknya gitu doang ya untuk video basicnya untuk atau mungkin untuk dasar Photoshopnya mungkin nanti saya akan bikin video-video kayak dasar Photoshop lagi tapi di khusus di teks dan yang lain-lainnya gitu ya nanti saya akan bahas juga ya semoga aja semoga aja ke buat gitu ya semoga aja sempet karena jujur ini juga lama gitu bikinnya dan mungkin saya nanti akan editingnya lebih biar si penontonnya tuh paham gitu ya dan iya mungkin segitu doang ya tutorialnya untuk tutorial basic-basic ini ini yang saya bahas ini toolnya dulu ya atau mungkin dasar-dasar dari apa sih dari peralatan untuk Photoshopnya mungkin nanti saya akan bikin video-video lainnya gitu ya Nah kalau misalnya kalian mau silahkan komen aja atau mungkin di like mungkin ya atau mungkin di share ke temen kalian juga nggak apa-apa yang mungkin mau jadi freelance atau mungkin yang mau belajar Photoshop gitu ya dan ya kalau misalnya kalian tidak paham kalian bisa ulang aja video ini dan jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Gai Datukah berkasihan dan thank you for coaching bye bye sub indo by broth3rmax